Intro Pemirsa kabar Kepri kembali ke hadapan Anda Salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang agrobisnis pengembangan UMKM yaitu PT Mitra Putra Kalimantan bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Kepri dengan membuka kantor cabang khusus di Provinsi Kepri guna membantu memperkenalkan SDA unit setempat ke daerah lain PT Mitra Putra Kalimantan meresmikan kantor cabang khusus di Provinsi Kepri Selasa kemarin Hadir dalam kegiatan ini Presiden Direktur PT Mitra Putra Kalimantan Haji Hendra Firman Syah SEMM Kepala Cabang PT Mitra Putra Kalimantan Wilayah Provinsi Kepri Syarwito S.A.G. Kepala Bapak-Bapak Kota Tanjung Pinang Sujadi serta tamu undangan yang berasal dari tokoh masyarakat Bapak-Ibu yang saya hormati bahwa PT MPK Cabang Kepri ini kita mempunyai satu misi bagaimana menciptakan yang bagaimana membuat putra putri daerah itu menjadi raja-rajanya di daerahnya yang selama ini kita sebagai putra daerah menjadi penonton saja namun dengan berdirinya cabang di Kepri ini insya Allah akan membangkitkan perekonomian para putra putri daerah penunggilan kita berada di daerah yang memang tengah berkembang khususnya kawasan negeri ini yang semula mungkin tidak pernah terfikirkan akan seperti ini jadi nanti putra putra Kalimantan akan menambah warna lagi untuk Kota Tanjung Pinang secara umumnya for bisnis kami salah satunya lagi adalah lintas komoditiva jadi bagi daerah-daerah yang mungkin saat ini sulit untuk memasakkan produk-produk mereka kami punya sistem, punya link hampir di seluruh Nusantara dan alhamdulillah responnya sangat cukup baik PT Mitra Putra Kalimantan adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang agrobisnis dengan orientasi pada pengembangan UMKM setempat di mana unit-unit PT tersebut tersebar di 513 kota dan kabupaten di Indonesia perusahaan ini bertujuan membantu dan memperkenalkan sumber daya alam di unit setempat kepada unit-unit lainnya di Indonesia sehingga terjadi transaksi ekonomi yang tentu saja akan mampu menggerakkan roda perekonomian di wilayah masing-masing kita ingin membantu dia kita bantu tapi ketika kita ingin membantu dia tidak mau dibantu ini masalah dan kita gak akan mungkin bina orang yang tidak mau dibantu iya pak, jadi kita di tingkat kabupaten itu sudah ada pak unit-unitnya dan itu akan ada kantor-kantor berarti ini pusat pak ya? ini pusat cabang ya cabang oke keuntungan yang pertama mungkin saat ini adalah saat ini kan kalau kita berbicara tentang UMKM permasalahan mereka adalah memasarkan produknya mereka maka disitulah hadirnya PT Mitra Putra Kalimantan ketika mereka menjadi binaan PT MBK maka produk-produk mereka akan kami salurkan akan kami pasarkan ke seluruh Nusantara melalui jaringan kami di 513 kota kabupaten atau di 34 provinsi tentunya meningkatkan tarif tingkat ekonomi masyarakat ataupun UMKM itu sendiri sistemnya kita sudah punya aturan main ya pak yang nanti akan dijelaskan nanti dibantu sama pak Sarwito sebagai branch managernya yang jelas mereka mendaftar menjadi mitra binaan kami nah nanti kalau ada beberapa produk-produk UMKM yang sulit untuk dipasarkan silahkan datang ke sini ajukan nanti kami punya tim khusus namanya Direktur R&D ya kami punya Direktur Reset and Development khusus untuk mereset apakah produk ini layak untuk dipasarkan untuk di tingkat nasional atau hanya kita perdagangkan di lintas provinsi saja atau tingkat kota kabupaten Ramadhan Sya TV Kepri mengabarkan